Bencana longsor terjadi di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Keupatan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tiga orang masih belum ditemukan. Ujan deras yang terjadi di sebagian besar wilayah Desa Buluh Kuning, Keupatan Kota Baru, Kalimantan Selatan, sejak Senin malam menyebabkan tebing yang berada di rumah darurat pendulang emas tertutup longsor. Basarnas dalam rilisnya mencatat ada enam orang diantaranya selamat dan enam orang lainnya dinyatakan meninggal. Sementara tiga orang masih belum ditemukan. Timsar yang terdiri dari Basarnas, BPBD hingga Aparateni dan Polri berupaya melakukan pencarian tiga korban yang hilang, mulai dari berjalan kaki hingga menggunakan kendaraan roda dua berspesifikasi khusus mengingat sulitnya medan yang dilalui. Terima kasih telah menonton!